PT Siluam International Hospitals TBK atau dengan kode salam silo mencatatkan penurunan laba bersih yang cukup signifikan di sepanjang kuartal 1 tahun 2024. Namun di tengah penurunan laba bersih, nilai pendapatan perseruan justru naik 14,04 persen secara year on year. Dikutip dari keterbukaan informasi, Bursa Efek Indonesia PT Siluam International Hospitals TBK mencatatkan laba bersih hanya mencapai 13,68 miliar rupiah. Posisi ini jauh berkurang jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2023 yang mencapai 249,61 miliar rupiah. Di tengah penurunan laba bersih, nilai pendapatan perseruan justru naik dari 2,65 triliun rupiah menjadi 3,03 triliun rupiah atau naik 14,04 persen year on year. Sayangnya beban pokok pendapatan juga ikut terdongkrak dari 1,64 triliun rupiah di triwulan 1 tahun 2023 menjadi 1,87 triliun rupiah di triwulan 1 tahun 2024 atau naik 14,15 persen year on year. Dengan demikian laba kotor menjadi 1,15 triliun rupiah dari sebelumnya 1,04 triliun rupiah atau tumbuh 13,9 persen setelah dikurangi oleh beban usaha, total laba usaha yang dikantongi sebesar 148,5 miliar rupiah dari sebelumnya 367,2 miliar rupiah. Aset perseruan tercatat naik dari 10,98 triliun rupiah menjadi 11,42 triliun rupiah di triwulan 1 tahun 2024. Ada pun liabilitas perseruan mencapai 3,36 triliun rupiah dari sebelumnya 2,93 triliun rupiah atau naik 14,64 persen year on year. Sementara ekuitas mencapai 8,05 triliun rupiah atau tumbuh tipis 0,11 persen year on year dari sebelumnya 8,04 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Kini kita akan lihat agenda ekonomi dari Amerika Serikat ada lelang surat utang, kemudian di Jerman ada indeks harga konsumen, di Uni Eropa ada data soal kepercayaan konsumen. Dari Italia neraca perdagangan, kemudian nonton Uni Eropa, non Uni Eropa masuk kami, kemudian dari Spanyol indeks harga konsumen, dan dari Singapura ada tingkat pengangguran, kemudian dari Vietnam neraca perdagangan, dan Thailand produksi industri. Agenda emiten, pemirsa enak menggelar RUPS, kemudian ada ACRA menggelar RUPS, PTMP menggelar RUPS, dan juga PTRO menggelar rapat umum pemegang saham dan tumbuh juga menggelar RUPS. Sebenarnya LPGI juga menggelar RUPS, dan TRIS juga menggelar RUPS. Sementara LPPF melakukan pembayaran dividen tunai, BSML ex-dividen tunai, dan PRDA ex-dividen tunai. Dan kita lihat pembukaan bursa-bursa utama Asia. Ya, datanya seperti yang Anda dapat saksikan di layar televisi, Pak Mirsa. Terima kasih telah menonton!